Hola guys, dan hari ini kita akan mencoba menjawab soalan 4 Matematik tambahan 2019 ke atas 2 Jadi, darah jadwal menunjukkan lengkung Y94X tolak X kosoda dan tangent kepada lengkung pada titik Q melalui titik B Jadi, soalan E menunjukkan bawah H sama dengan 3 Jadi, soalan ini merupakan soalan calculus ataupun soalan kamiran dan pembezaan, differentiation dan integration Yang mana memerlukan seseorang mempunyai kefahaman yang sangat, bukan sangat dalam kefahaman yang sangat baik untuk topik ini Oke, mari kita coba jawab Jadi, untuk titik Q, kita first cari dulu dia punya titik koordinat yaitu H yang ini kan, H dan untuk koordinat Y dia kita substitute X sama dengan H ke dalam nih yaitu 4H tolak H sekuai kan jadi itu untuk koordinat Y dia oke dan titik B kita sudah tahu ini so, gradient untuk garis lurus PQ ini kita cari dulu which is MPQ sama dengan Y2 Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 jadi ini kita let sebagai X2 kita let ini X2 ini Y2 yang ini 2 ini sebagai X1 dan X Y2 Y1 sorry Y1 so, kita pakai formula itu Y2 which is 4H tolak H square tolak 5 bagi X2 H tolak 2 sama dengan DYDX untuk curve ini lah kan untuk curve ini so, kita cari DYDX pada H so, DYDX sama dengan 4 tolak 2X so, untuk X sama dengan H kita tahu DYDX pada titik Q adalah 4 tolak 2H so, ini harus sama dengan ini so, equate 4 tolak 2H so, kita tinggal cari nilai H dalam persamaan itu so, kita dapat berapa ini saya padam kita darab kita akan dapat 4H tolak H kuasa 2 tolak 5 sama dengan ini darab dengan ini kita dapat 4H tolak 2H kuasa 2 tolak 8 tolak 8 tambah 4H so, kita susun ini 4H cancel ini dengan ini kita kasih sama kita susun pada belah yang sama menjadi negatif H kuasa 2 tambah 2H menjadi H kuasa 2 ini pindah pi sebelah negatif 4H negatif 8 dengan negatif 5 so, negatif 5 tambah 8 which is positif 3 sama dengan 0 kita cari nilai H ini persamaan kuadratik so, H kuasa 2 tolak 4H tambah 3 so, pakai calculator kita dapat oke H tolak 3 H tolak 1 sama dengan 0 so, H sama dengan 3 atau 1 tapi karena H ini di depan 2 maksudnya selepas 2 ini kan 2 so, tidak mungkin lah H sama dengan 1 so, H sama dengan 3 ini H sama dengan 3 so shown lah shown oke oke soalan seterusnya soalan B oke oke H 9 3 so luas rantau berlorek yang ini kan yang ini so, luas rantau berlorek berlorek adalah trapezium luas trapezium ini luas trapezium hmm tolak luas under the curve tuh tolak luas yang ini yang nih yang curve nih oke so kita cari luas trapezium which is hmm luas trapezium 1 per 2 E tambah B darab tinggi 1 per 2 hmm 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 berapa nih oke dia punya E yang ini which is 5 tambah B dia yang ini which is oke koordinat Q kan 4 hmm H tolak H kuasa 2 so kita dapat tau H sama yang 3 kita substitute kita dapat 4 darab 3 12 tolak berapa nih 9 3 so kita tau tinggi ini 3 so ini 5 tambah 3 tinggi dia yang disini 2 sama dari 2 single H which is 1 lah 1 unit so ini 8 bagi 2 4 darab 1 tetap 4 lah so luas dia 4 luas trapezium 4 oke ini luas trapezium 4 and then kita cari luas di bawah luas di bawah lengkungan yaitu sebentar oke luas di bawah lengkungan adalah integration dari 2 sampai 3 4 x tolak x kuasa 2 di x which is 4 x square divide by 2 minus x cube over 3 from 2 to 3 so ini 2 so masukkan 3 dulu 3 square 9 darab 2 18 tolak 3 kuasa 3 27 bagi 3 9 tolak masukkan 2 2 2 kuasa 2 4 darab 2 8 tolak 2 kuasa 3 8 bagi 3 8 per 3 so kita cari jawabannya 18 tolak 9 9 tolak 8 tolak 8 per 5 8 tolak 8 per 5 berapa tuh oh sorry 8 per 3 bukan per 5 ini 3 ini 3 8 8 tolak 8 per 3 5 1 per 3 5 1 per 3 kita dapat 9 9 tolak 5 1 per 3 which is 11 per 3 11 per 3 so kita tolak dengan 11 per 3 so ini harus dalam jawaban positif justru kita letak modulus so 4 tolak 11 per 3 adalah 1 per 3 unit kuasa 2 oke so jawaban kita ini 1 per 3 unit kuasa 2 oke untuk luas rantai pelorit sekian dan terima kasih